Sampai jumpa di video selanjutnya Ini adalah dokumentasi dari tim visi Indonesia 2033 yang berderit di akhir tahun 2008 dan logo ini dibuat di tahun 2009 ya Ya mungkin sebagian besar orang sudah tahu kalau tim visi Indonesia 2033 adalah penggagas pindahnya ibu kota ke Kalimantan dengan argumentasi yang cukup lengkap Ya gagasan itu dilontarkan sejak tim visi Indonesia 2033 diluncurkan tahun 2008 akhir Nah ini ada fasilitas untuk tamu yang mau bikin kopi sendiri ini ada macam-macam kopi disediakan Tangga dari bawah ini ada meja untuk ya kadang untuk makan juga untuk membaca ya Ini salah satu dari tiga rak buku di studio aksi literasi ini Ya sekarang kita masuk ke ruang utama yang sering menjadi pusat kegiatan di era webinar ini Ini adalah ruangan utama di mana di ruang ini saya memusatkan kegiatan terutama sejak masa pandemi COVID-19 Ya antara lain ya mengisi kuliah untuk mahasiswa yang mengikuti kuliah ekonomi politik kuliah kebijakan publik Kuliah politik lingkungan dan sumber daya alam dan tiga mata kuliah yang saya pegang bersama kolega Kemudian selain memberikan kuliah ya tentu saja dari tempat ini Saya mengikuti rapat memimpin rapat ya Kemudian memberikan kuliah umum kuliah tamu memberikan training ya Melayani wawancara dan kadang-kadang ya melakukan tapping untuk keperluan publikasi media elektronik Atau media sosial ya Nah disini sebagaimana terlihat ya Ada tiga rak buku besar satu di luar tadi ya Rak buku ini Berisi kurang lebih 2400 buku Yang tentu saja tidak dikumpulkan dalam waktu sekejap Buku yang 2400 lebih itu Adalah hasil pengumpulan selama lebih dari 30 tahun Sejak saya mahasiswa S1 Ya Ada macam-macam topik ya Kecuali mungkin kedokteran Teknik lingkungan ya Tapi sebagian juga ada teknik lingkungan yang untuk konsumsi umum Nah Kenapa Kita namakan Fasilitas kecil di salah satu sudut kota Jakarta ini sebagai studio aksi literasi Sebagai studio aksi literasi Karena Belakangan selama satu tahun terakhir Saya bersama teman-teman membangun satu komunitas yang namanya komunitas aksi literasi Dan Misinya adalah Melakukan counter budaya Terhadap Budaya Medsos Budaya Instan Dalam mencerna dan menyebarkan informasi Bentuk dari counter budaya itu tentu saja Mendorong orang untuk kembali membaca buku-buku yang mengandung Ilmu pengetahuan Buku yang merupakan karya serius dari para pakar Karena itu kami secara reguler hampir Rata-rata satu kali paling kurang satu kali dalam satu bulan itu Menyelenggarakan diskusi buku ya Yang menghadirkan ahli ya Pakar ya di bidang topik dari buku yang diangkat Dan sekaligus juga untuk mempromosikan Mengapresiasi Karya-karya Ilmuwan kita sendiri ya Yang sudah berkarya Dengan susah payah ya Menuangkan ide yang sangat Matem ya Sangat brilian ya Untuk Di Perkenalkan kepada Publik ya Kepada masyarakat Nah itulah antara lain ya Selain itu ya Juga Kami Saya ya Juga Menggalanggerakan Wakaf buku ya Untuk mengisi Koleksi-koleksi Taman-taman bacaan komunitas ya Taman baca komunitas ya Di desa-desa Di komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ya Jadi kita menampung sumbangan buku Dan juga ya membeli ya Yang dianggap perlu Demikianlah ya Sedikit tentang Studio Aksi Literasi Tentang saya ya Akhir-akhir ini ya Saya Andri Novchaniago Mari kita Galakkan budaya membaca Supaya wawasan Kita terus bertambah Supaya pernyataan kita Selalu didasarkan pada referensi yang jelas Pada data yang Valid ya Dan Dari sumber-sumber Yang mengandung Ilmu pengetahuan yang dipertanggalkan Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya